Selamat siang, kita ketemu lagi pada video yang berikutnya, yaitu untuk melanjutkan pembahasan mengenai aliran air tanah. Nah, di dunia ini dikenal aliran air tanah itu, atau aliran air apapun, baik yang ada di bawah permukaan, atau air tanah ya, dengan air permukaan, itu ada dua jenis, yaitu aliran yang sifatnya laminar, laminar seperti kertas ditumpuk, yang kedua adalah jenis aliran turbulen, yang putar-putar. Nah, bagaimana penjelasannya? Saya akan share screen. Oke, jadi pada bagian yang pertama ini, saya akan menjelaskan masalah air, dari sudut pandang air. Nah, seandainya ini belum jelas, maka saya akan jelaskan dengan analogi. Nah, saya sampaikan dulu yang dari sisi air ya, fluida. Jadi, di fluida, di dunia mekanika fluida, itu ada namanya Reynolds number, atau angka Reynolds. Reynolds itu siapa? Nanti saya jelaskan pada video yang berbeda. Nah, rumus ini itu menampilkan karakteristik aliran air. Jadi, dengan angka yang didapatkan di sini, RE, maka kita nanti bisa simpulkan atau klasifikasikan jenis aliran yang mengalir dalam satu wadah itu, itu ada dalam zona aliran laminar, atau pada zona aliran turbulen. Tentunya akan selalu ada bagian yang menengah, intermediate. Nah, kalau kita lihat di sini, persamaannya terdiri dari tiga saja, tiga komponen. Ini video berasal dari satu video yang dirilis oleh RWTH Ahan, di Jerman, dengan resensi Creative Commons. Jadi, ini bisa kita pakai. Nah, kembali ke sini, komponennya ada tiga. Komponennya itu yang pertama adalah velocity, yaitu kecepatan. Kecepatan aliran fluida, apapun itu. Yang kedua adalah komponen panjang. Nah, panjang ini bisa kita artikan dengan panjang segmen alirannya. Bisa panjang pipa, panjang selokan, panjang saluran air, gitu-gitu ya. Mungkin juga panjang archiver. Satu, apa namanya, badan lapisan archiver panjangnya berapa. Bisa seperti itu. Yang kedua adalah kinematic viscosity. Yaitu, ini kalau melihat satuannya ini setara dengan percepatan, sebenarnya. Nah, ini nanti yang sangat berkaitan dengan jenis fluida. Jadi, intinya hanya akan ada tiga komponen. Yang satu, mencerminkan jenis fluidanya. Yang kedua, mencerminkan kecepatan alirannya. Yang ketiga adalah dari medianya, yaitu panjangnya. Jadi, ada tiga komponen itu. Dan kalau itu dimasukkan angkanya, dengan hasil kurang dari 2.300, maka alirannya laminar, ya. Smooth, gitu. Seperti kertas yang disusun, begitu ya. Aliran airnya akan seperti itu. Yang kedua, turbulent. Seperti tadi saya jelaskan. Kalau nilai Reynolds-nya itu lebih dari 4.000. Dan intermediate atau transient, kalau ada di tengah-tengahnya. Nah, sekarang Anda bisa setel sendiri tentunya, ya. Video ini. Kita coba lihat. Jadi, ini adalah aliran laminar. Anda bisa lihat aliran laminar itu tenang sekali, ya. Jadi, ini ada fluida air yang di dalamnya diindeksikan cinta. Dengan kecepatan yang cukup lambat, untuk aliran laminar terbentuk. Maka, kita bisa lihat. Pada kecepatan ini, aliran laminar memang terbentuk. Ya, cinta-nya itu mengalir dengan sangat teratur. Nah, sekarang, apa yang terjadi kalau kecepatannya ditambah. Jadi, kecepatan aliran fluida airnya itu ditambah dengan kecepatan injeksi cinta yang sama. Maka, Anda akan melihat seperti ini. Nah, ini jelas terjadi turbulensi. Seperti ini, kurang lebih. Jadi, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang, seandainya Anda belum terlalu memahami, saya jelaskan dengan cara lain, yaitu dengan analogi. Nah, analoginya itu seperti ini. Gambar-gambar ini, tautannya ada di box deskripsi. Jadi, ini aliran laminar. Analoginya adalah dengan antrian kendaraan. Ini antrian kendaraan. Antrian kendaraan yang ada di gerbang tol. Pada saat kita akan membayar gerbang tol, maka akan selalu terjadi antrian. Kecepatannya pasti rendah. Sebahkan cenderung berhenti. Stop and go. Nah, jadi, kurang lebih seperti ini. Antrian, aliran laminar. Analoginya. Jadi, setiap kendaraan akan bergerak sesuai dengan lajurnya masing-masing. Karena diatur di bagian tepi. Sini pasti ada pemisah jalurnya. Pemisah lajurnya. Nah, sekarang. Ketika kita agak mundur ke arah bawah yang menjauh di gerbang tol. Maka, akan terjadi ini. Apa namanya pengaturan. Jadi, mobil itu akan bergerak. Kemudian, dia akan mengatur diri sendiri. Akan masuk ke lajur yang mana. Nah, ini ada animasi yang menarik disini. Ini juga Creative Commons. Misensinya, kalau kita play. Ini adalah software simulator untuk menggambarkan, untuk memprediksi pola antrian kendaraan di gerbang tol. Anda bisa lihat di sini, mobil itu akan mengikuti jalur atau lajur tol, gerbang tol yang paling dekat dengan dia. Jadi, mobil yang ada di sisi sebelah sini, pasti dia akan memilih lurus atau ke arah sisi kanan. Kalau yang ada di tengah, bisa juga dia memilih yang tengah atau memilih sisi yang kiri dari jalannya. Akan seperti ini. Kalau seandainya kecepatan kendaraan di bagian sebelum masuk ke gerbang tol itu cukup rendah. Sehingga arah kendaraan itu bisa diprediksi. Jadi, ketika kita nyukir, kita stop dulu ya. Ketika kita mengendali kendaraan, seandainya kecepatan kendaraan kita ini cukup rendah. Maka, kita akan selalu berusaha mencari lajur yang paling dekat. Jadi, kalau kita ada di jalur kiri, mungkin kemungkinan besar kita akan mengambil jalur yang di kiri. Begitu pula yang di kanan. Tapi, kondisi yang berbeda akan terjadi kalau kecepatan kita ketika akan masuk ke gerbang tol itu sangat tinggi. Jadi, seringkali judgment kita itu melihat mana yang kosong. Mana lajur yang kosong. Ketika ada lajur kosong, maka kita akan langsung masuk ke situ. Motivasinya sudah berbeda. Mungkin ini bisa dianalogikan dengan ukuran bis ini. Ukuran kendaraan, jenis kendaraan juga. Seandainya kita nyepir pakai mobil yang tidak terlalu kencang, pasti kita akan lebih rasional memarahkan kendaraan. Tapi, begitu kita masuk ke gerbang tol, masuk ke dalam lajur trol dengan kendaraan yang kencang. Maka, kita akan punya motivasi yang berbeda. Jadi, kita bisa ingin selalu mencari yang kosong. Walaupun itu ada di lajur yang jauh dari posisi kita. Jadi, misalnya kita ada di kanan, bisa jadi karena kita lihat yang kiri kosong, kita ambil yang kiri. Itu pula, seandainya kita ada di kiri, ada yang kosong di kanan, kita akan ambil kosong di kanan. Jadi, simulasi ini tidak terlihat baik. Jadi, kondisi yang tadi, seperti saya sampaikan, air itu akan bergerak menjadi turbulent ketika kecepatan alirannya ditambah. Analoginya dengan kendaraan juga sama. Jika kita aliran kendaraan yang ada di jalanan atau lajur gerbang tol yang kecepatannya rendah, pasti beda dengan laju kendaraan dan polanya pada ruas jalan yang kecepatannya tinggi. Mobil-mobil kendaraan yang ada lewat di situ, kecepatannya tinggi. Pasti berbeda. Anda bisa analogikan juga dengan arena balap mobil Formula 1. Itu kan kecepatan tinggi. Jadi, dia pasti gerakannya itu tidak terdeteksi dan tidak bisa diprediksi. Mana yang kosong, dia ambil. Kurang lebih seperti itu analoginya aliran air juga. Jadi, kalau kembali ke bagian aliran airnya, maka kita bisa lihat seandainya kita buka keran, mau nyuci mobil, ketika kerannya pendek, kerannya kecil, maka aliran air itu akan relatif lebih smooth, lebih lancar keluar dari lubang selang. Tapi ketika keran kita perbesar, apalagi memperbesarnya tidak pelan-pelan, tetapi sekaligus gitu dengan spontan, maka alirannya akan mulai aliran air menjadi seperti ini, menyiprat-nyiprat gitu ya, tidak menentu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu analoginya mudah-mudahan bisa diterima. Nah, apa yang terjadi juga ketika kondisinya seperti ini. Nah, ini kondisi bottleneck ya. Ini kalau ini mobil, ini berbantol, kondisinya akan seperti ini. Jadi, orang akan punya motivasi lain juga ya, karena dia sudah tidak ingin mengantri lama, maka dia ambil selalu space yang kosong. Dengan demikian, pergerakan kendaraannya juga tidak bisa diprediksi gitu ya. Pasti berbeda-beda di setiap kondisi. Nah, ketika juga ada mobil yang kemudian dia dengan kecepatan, tinggi dan pengembudinya juga kebetulan berani, maka dia akan melewati begitu selah-selah kendaraan, sedemikian rupa, sehingga dia bisa sampai ke gerbang tol itu jauh lebih cepat dari orang lain yang ngantri. Nah, pada dasarnya, memang dia buat diet memang cepat. Tapi, itu justru akan memperlambat antrian secara total. Jadi, kembali lagi, saya kembalikan ke dunia air, maka yang kita cari adalah aliran air yang laminar. Dengan aliran air yang laminar, maka kita bisa memodelkan aliran air dengan lebih baik. Aliran air pun menjadi lebih efisien, seandainya kita menggunakan pompa air, aliran turbulan itu menyebabkan aliran air menjadi tidak efisien. atau kita ingin menginjeksi, atau kita ingin menyemprotkan air juga. Sama saja menjadi ininya, apa namanya efeknya. Jadi, sekali lagi, saya ulang, aliran air itu ada dua, yang besar ya, kelompok besar, laminar dan turbulan. Tentunya di antara sini pasti ada intermediate. Nah, itu semua dikendalikan oleh tiga komponen, yaitu jenis fluida, kecepatan alirannya, dan panjang. Panjang alirannya, panjang segmen aliran yang diukur. Dan itu semua digambarkan dalam angka namanya Reynolds number. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, dan analoginya bisa memudahkan. Anda semua memahami. Terima kasih. Kita ketemu di video yang lain. Selamat menikmati.